Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah puji syukur Karena kita masih diberi kesehatan Sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring atau e-learning Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat Pada pelajaran Pak I di kelas 12 Kalau minggu lalu tentang Kita membahas tentang akhirat Ini masih ada kaitannya tentang akhirat Yaitu kita akan membahas tentang surga dan neraka Kali ini kita akan membahas tentang tingkatannya ya Tingkatan surga maupun tingkatan neraka Nama-nama neraka beserta dan tingkatannya Oke yang pertama kita akan membahas tentang neraka Ini ada firman Allah Dalam Quran Surah An-Isah Sesungguhnya orang-orang munafik itu Ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka Artinya neraka ini juga memilih tingkatan Yang pertama ada neraka Hawiyah Neraka ini adalah neraka yang paling bawah atau paling dasar Yang merupakan neraka yang sangat mengerikan Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik Dan termasuk juga keluarga-keluarga Fir'aun Apakah kita termasuk keluarga Fir'aun? Kalian yang menentukan sendiri Kemudian yang kedua Ada neraka Jahim Neraka Jahim ini berada di tingkatan ke-6 Yaitu di atasnya neraka Hawiyah Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang musyrik Yang menyekutukan Allah SWT Jadi neraka Jahim ini banyak pengundinya orang-orang yang musyrik Yang menyekutukan Allah Kemudian yang ketiga Ada neraka Sakor Neraka ini berada di tingkatan ke-5 Yang terletak di atasnya pintu neraka Jahim Jadi setelah neraka Hawiyah Paling bawah neraka Jahim Neraka Sakor Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat Orang yang berbohong Tentang keberadaan Allah Orang yang menyembah selain Allah Berhala patung Jadi tempatnya di neraka Sakor Kemudian tingkatan ke-4 Artinya tingkatan ke-4 Itu ada neraka Laza Neraka Laza ini berada di tingkatan ke-4 Yaitu di atas neraka Sakor Neraka Sakor tadi nomor 5 Neraka Laza ini nomor 4 Di dalamnya ditempati oleh iblis laknatullah Berserta orang-orang yang mengikutinya Dan orang-orang yang terbujuk rayuannya Dan orang majusi Mereka kekal bersama iblis di dalamnya Kalau kalian sering terhasut oleh nafsu kalian Terhasut oleh nafsu iblis Nah disinilah tempatnya Kemudian yang ketiga itu ada neraka Hutoma Neraka Hutoma ini berada di tingkatan ke-3 Yang terletak di atasnya pintu neraka Laza Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi Dan para pengikutnya Jadi berikutnya neraka Sa'ir Neraka ini berada di tingkatan ke-2 Yaitu yang terletak di atasnya pintu neraka Hutoma Nah disini kalian bisa lihat Di dalamnya itu ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat Mereka yang mengeluarkan tetapi tidak pada porsinya Seharusnya misalnya 100 ribu Dipotong jadi 50 ribu zakatnya Nah na'udzubillah Kemudian yang terakhir Ini neraka yang paling atas Yaitu neraka Jahannam Pintu neraka ini ditempati oleh kaum muslimin Umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar Dosa besar itu apa saja Bisa jadi syirik Menyekutukan Allah Nah ini ada Kalau tadi kita membahas tentang Tingkatan neraka Kali ini kita akan membahas tentang tingkatan surga Kalau ditanya Siapa sih yang tidak ingin masuk surga Semua manusia di dunia ini Pastilah ingin masuk surga Atau ada yang tidak ingin masuk surga Serser masuk neraka saja syukur Hehehe Kemudian ya Yang pertama Ini ada surga Firdaus Surga Firdaus ini terbuat dari emas Calon penduduknya disebutkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 1 sampai dengan 11 Kalian bisa baca nanti Disitu ada disebutkan Tentang calon penghuni surga Firdaus Kemudian ada surga Adenin Dibuat dari kristal putih Penghuninya mereka yang takut kepada Allah SWT Kemudian ada surga Na'im Kalian bisa lihat Surga Na'im ini terbuat dari perak Penghuninya yaitu Penghuni setia yang melakukan perbuatan baik Dia selalu melakukan perbuatan baik saja Tidak orang yang jujur Kemudian surga Ma'wah Dibuat dari zamrut Penghuninya yang takut kepada Allah SWT Kalian bisa baca Quran Surah An-Najam Ayat 15 Kalian bisa buka nanti ya Kemudian surga Darussalam Dibuat dari yakut Bukan yakul ya Yakut Penduduknya orang yang kuat iman dan Islam Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran Dan mempraktekannya Dalam kehidupan sehari-hari Karena Allah SWT Jadi bukan karena sogokan Bukan karena uang Dan lain sebagainya Dia murni karena Allah SWT Kemudian ada yang namanya Surga Darul Mukoma Surga Darul Mukoma ini dibuat dari permata putih Penghuninya orang-orang yang kebaikannya sangat banyak Dan sangat jarang salah Selanjutnya selain Darul Mukoma Ada surga Al-Maqamul Amin Surga ini dibuat dari emas Dihuni oleh orang-orang yang imannya telah mencapai mutakin Orang-orang yang benar salah Kalau kita bisa tafsirkan Ini Habib Habib-habib Ataupun Ulama Ya Dia yang Keimanannya itu sudah mencapai paling atas Atau kita sering dengar orang Tasawuf Kalau yang benar-benar ya Sudah mencapai tingkat yang paling atas Tingkat keimanannya Kemudian ada surga Khulbi Surga ini terbuat dari marjan Merah dan kuning Bukan sirup marjan ya Penduduknya adalah mereka Yang mematuhi perintah Allah Dan menjauhi larangan mereka Cukup simple Ya Jadi kita cukup Selalu Menjalankan apa yang diperintahkan Allah Meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Oke Paham ya Tentang materi Pada kali ini Nah Saya Ada Memberikan video tambahan Setelah materi ini Nanti link video saya akan kasih Di grup WA Tugasnya Kalian bisa ringkas Kembali di Materi pada pertemuan keempat Kemudian dicatat ke buku Dan foto Lalu kirim Ke link yang telah saya berikan Terima kasih Mohon maaf apabila ada Kesalahan kata Dan saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!